Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Masterpower? Bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Untuk pasti ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang biasa-biasa aja Oke, jadi pada video kali ini Aku akan menjawab sebuah pertanyaan tentang Jadi ada yang tanya Tentang insecure Kenapa sih kok insecure itu susah banget ilangnya dan masih tetep aja ada Meskipun aku sudah berusaha untuk mengatasinya Mungkin aja teman-teman pada saat ini juga sedang mengalami Udah cari cara bagaimana meningkatkan rasa cinta kepada diri sendiri Kemudian udah mencari cara bagaimana cara menerima diri sendiri Tapi kok masih belum berhasil juga Oke, teman-teman juga pasti tahu Salah satu kunci cara mengatasi insecure adalah bersyukur Terus ada yang bilang Aku udah bersyukur kok Tapi buktinya masih gini-gini aja tuh Masih aja insecure Masih aja ngerasa kurang dan sebagainya Insecure itu gak mungkin hilang 100% Dan tuntas bersih-bersih sebersih-bersihnya di dalam diri seseorang Pasti ada tuh beberapa kadar insecure di masing-masing orang Dalam bab-bab yang berbeda Misalnya nih, kamu baru masuk youtube dan klik video ini Setelah kamu baru scrolling instagram Di instagram kamu abis ngelihat Telegram yang kamu follow Dia tampak cantik, dia tampak luar biasa Dan lebih wow di segala-galanya menurut kamu Teman-teman, sewow apapun orang yang kita lihat di instagram Atau gak usah jauh-jauh selebgram deh Mungkin ada teman kamu yang menurut kamu lebih cantik Lebih kaya Dia memang lebih dalam hal tersebut Tapi, dia pasti juga merasa insecure di bidang yang lain Teman-teman pasti pernah Ada teman kalian yang badannya udah langsing Langsing, langsing, langsing banget Tapi mereka masih ngeluh aja Kok badan aku gendutan ya Kok tipi aku sekarang cabi dan sebagainya Padahal gak ada cabi-cabinya sama sekali Padahal badannya gak gendut sama sekali Terus ada lagi yang kulitnya udah putih, glowing Tapi dia masih ngeluh aja Kok kulit aku hitam ya sekarang dan sebagainya Pernah kan ketemu teman atau melihat yang seperti itu Sama aja dari teman-teman Sekarang teman-teman mungkin merasa insecure dalam hal ini Dia juga pasti insecure dalam hal lain Begitu juga dengan kecerdasan dan sebagainya Jadi intinya Entah aku atau kamu Itu normal kalau kamu masih insecure Yang penting dan membedakan adalah Bagaimana kita mengatasi insecure yang kita rasakan Makanya satu hal yang perlu kita lakukan adalah Melatih diri untuk bersyukur Emang semudah itu? Oke Terus dimana dong caranya bersyukur? Dalam hal ini kadang kita suka gak sabaran Insecure ibaratnya Insecure-nya itu udah numpuk bertahun-tahun Tapi kita baru mengatasi dengan satu kali bersyukur Mana bisa untuk menghilangkan insecure-insecure ini Tentu belum bisa kan Ibaratnya lagi nih Ada kotoran selantai penuh Teman-teman pengen membersihkan kotoran tersebut Kemudian kalian mencoba untuk menghilangkan kotoran yang sebanyak itu dengan satu gayung aja Apakah cukup? Tentu enggak Kita perlu bolak-balik ambil air Satu gayung siram Satu gayung siram dan sebagainya Untuk membuat kotoran selantai itu hilang Bisa sih kita sekali pakai ember yang gede untuk nyiram itu sekaligus biar hilang Tapi tentu kamu berat kan bawa air segede ember itu Ambil air sedikit demi sedikit Yang penting nanti kotorannya bisa berkurang Terus hubungannya Insecure yang udah numpuk selama bertahun-tahun Baru akan teratasi menjadi lebih baik atau setidaknya berkurang lah Dengan cara melatih diri untuk bersyukur setiap harinya Sudah aku sampaikan di video sebelumnya yaitu jurnal syukur Jadi jurnal syukur itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah SWT Atas apa yang kita miliki dan kita lalui pada hari ini Dan biasanya ini ditulis sebelum tidur teman-teman Kenapa harus sebelum tidur? Karena ketika sebelum tidur kita kan pasti ngantuk Dan pada saat ngantuk itu alam bawah sadar kita terbuka Dan kalau kita memasukkan kata-kata positif Seperti bersyukur atas apa yang kita lalui hari ini Itu akan membantu memperbaiki kondisi Bahwa sadar kita untuk lebih menerima diri Dan lebih bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini Dan ungkapkan rasa syukur itu Sekecil apapun, sesederhana apapun pencapaian yang kalian lalui pada hari itu Misalnya aja aku beri contoh Kamu tulis ya ini Alhamdulillah ya Allah Hari ini aku masih menguji dengan untuk bernafas Berjalan dengan kakiku sendiri Kemudian kau izinkan aku untuk melalui hari ini Hingga aku menjelang tidur pada saat ini Teman-teman bebas mau pakai bahasa apapun Tergantung kalian Sesuai apa yang teman-teman lalui Dan itu insya Allah akan membantu teman-teman mengatasi insecure Yang udah numpuk selama bertahun-tahun dalam pikiran dan juga hati kita Biar apa? Biar esok hari kita mengadami hari-harinya lebih ringan Dan menikmati kehidupan dengan penerimaan dan juga kedamaian dalam hati Ingat ya ini adalah sebuah proses Jadi proses itu kan gak cuma sekali Kita harus melatih diri untuk melakukannya setiap hari Setiap hari secara rutin Oke Silahkan mencoba untuk menulis jurnal syukurnya Dan nanti tuliskan di kolom komentar Bahasa kalian gimana sih kalau menulis jurnal syukur Aku pengen tau nih Nah selamat Enjoy the process Menjadi lebih baik itu perlu Dan ketika perjalanan menjadi lebih baik itu Pasti ada sesuatu yang gak nyaman dalam perasaan kalian Dan itu normal Yang perlu kita lakukan dalam hal itu adalah menikmati perjalanan itu Sehingga kita bisa menikmati kehidupan Dengan penuh kelegaan dan juga penerimaan Sampai jumpa di next video Jika teman-teman ada request video apa sih Yang teman-teman pengen bahas di video selanjutnya Jadi itu jawabannya Gimana sih insecure-nya kok gak hilang-hilang Jadi insecure itu gak akan pernah hilang 100% Yang perlu kita lakukan adalah Melatih diri kita untuk terus bersyukur setiap harinya Setiap hari Bukan sekali tapi setiap hari Oke Selamat mencoba See you in the next video bersama aku Devi Puswita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh